Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara soal ketidakhadirannya dalam acara penetapan Capres-Cawapres terpilih di Komisi Pemilihan Umum hari ini, Rabu 24 April 2024. Ganjar mengatakan dia bukannya tidak mau hadir, namun menurut Ganjar, dia tak hadir pada acara itu lantaran hingga selasa malam, ia tak menerima undangan dari KPU. Ex-gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dia baru menerima surat undangan acara penetapan pada Rabu pagi. Padahal, hari itu posisi Ganjar tengah berada di Yogyakarta. Ganjar menyampaikan hal itu pada Rabu 24 April 2024. Sebelumnya Ganjar telah menanyakan ke staffnya terkait ada atau tidaknya undangan dari KPU. Namun, staff tersebut mengaku tidak ada undangan hingga selasa malam. Staff Ganjar pun mengatakan undangan yang diterima hanya untuk Ketua Umum Partai Politik. Di sisi lain, KPU mengaku, turut mengundang Paslon nomor urut 1 Anies Muhaymin dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dalam penetapan Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres terpilih. Selain itu, KPU juga mengundang sejumlah pihak mulai dari Lembaga Negara hingga Sekjen Partai Politik peserta Pemilu 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh anggota KPU RI, Agus Melas pada selasa 23 April 2024. Yang jelas, kita kirim undangannya ke tiga Paslon soal apakah mereka, beliau-beliau akan hadir secara langsung, sendiri-sendiri, itu nanti. Kita belum dapat konfirmasi. Yang jelas kita undang semua, tim Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3, kita undang semua. Terima kasih telah menonton!